Selamat pagi, pagi-pagi selamat. Bagaimana keadaan kita hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, mari kita membaca, merenungkan, dan kita mempraktekan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang di dalam surga adalah kerinduan kami untuk menyatu dengan Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil daripada kitab Yeheskia 37, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-28, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-22 saja. Demikian firman Tuhan. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel dan satu raja memerintah mereka seluruhnya sehingga mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu pernah merasakan pada waktu kita jalan lalu kita terjatuh dan tangan atau kaki kita patah dan terbelah atau terpisah menjadi dua. dan bagaimana rasanya? Sungguh tidak mengenakan, bukan? Firman Tuhan yang kita baca juga, bangsa Israel dan Yehuda mereka tidak lagi bisa bersatu. Tapi bersyukur di tangan Allah yang maha kuasa. mereka dijadikan satu dan oleh kuasanya mereka dipersatukan. Bahkan dibawa bersama-sama oleh kekuatan tangannya dan mereka tetap bersama-sama. Apa yang menjadi perekat itu? Kalau kita perhatikan bahwa ada anugerah yang menjadi perekatnya dan kita percaya itu di dalam Tuhan Yesus yang tidak memandang apakah dari suku Efraim atau suku Manasih ataupun suku yang lain saja. Tetapi mereka dipersatukan dan mereka belajar untuk menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Perhatikanlah. Orang-orang dipersatukan dengan paling baik apabila mereka menjadi satu di tangan Allah. Bagaimana apakah kita hari ini juga mau menyatukan diri dengan Allah yang di surga sehingga kita tahu apa maksud dan rencana Tuhan terhadap diri saya. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara hari ini kita melakukan kehendak Tuhan. Ini bukan bicara tentang saya tetapi berbicara apa yang mau Tuhan mau terhadap saya lakukan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di dalam surga kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Dan dialah tangan pernyataan Tuhan boleh menolong memimpin kami mengisi hari ini. Hanya di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.